selamat menikmati dan pada kesempatan ini pula karena bulan ini adalah bulan suci maka saya juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan ibadah puasa, saya doakan senantiasa sehat selalu sehingga puasanya penuh hingga 30 hari ke depan oke, silahkan di perhatikan, baik adik-adik sekalian, materi pembelajaran kita kali ini adalah pembagian suku banyak oke, suku banyak ini adik-adik sekalian, selanjutnya nanti akan selalu saya sebut sebagai SB saja pembagian suku banyak, itu sebetulnya adik-adik sekalian, ada dua cara cara yang pertama itu adalah dengan metode bersusun biasa juga disebut dengan metode kurung ya, sama saja artinya metode kurung yang kedua itu metode Horner jadi Tuan Horner yang temukan ini ya metode Horner ini biasa juga disebut dengan metode sintetik terbiasa juga orang sebut metode skema atau bagan adik-adik sekalian supaya mudah untuk kita mempelajari pembelajaran kita kali ini karena saya akan membahas hanya satu saja dalam video pembelajaran ini pada pembelajaran kali ini adalah metode bersusun saja nanti video berikutnya baru saya bahas tentang metode Horner ya, adik-adik sekalian pengetahuan perasyarat untuk bisa kita memahami dengan mudah pembagian suku banyak adalah sebagai berikut saya sebut sebagai pengantar apa itu adik-adik sekalian yang pertama adalah pembagian pembagian bilangan nah, jadi kalau kita belum tahu tentang pembagian bilangan nah, ini pelajaran SD ya itu kita akan mengalami kesulitan dalam belajar tentang pembagian suku banyak khususnya pada metode bersusun nah, yang mana itu yang saya maksudkan adik-adik sekalian misalnya bilangan 25 dibagi dengan 2 hasil baginya ini sama dengan berapa sisanya sama dengan berapa nah, metode bersusun itu seperti ini ya oke, silahkan diperhatikan nah, 25 itu bilang yang dibagi disimpan di dalam dan pembaginya disimpan di di luar selanjutnya apa yang kita lakukan dalam menentukan 25 bagi 2 ini ini pertama 2 dibagi 2 kita ambil puluhannya ya 2 dibagi 2 tentu hasilnya adalah 1 nah, selanjutnya 2 kali 1 ditulislah di bawahnya disini nah, 2 baru kita kurang karena 2 dikurang 2 ini sudah 0 tidak perlu ditulis 0 langsung kesatuannya 5 dikurang tidak ada hasilnya adalah 5 nah, adik-adik sekalian selanjutnya 5 ini kita bagi lagi dengan 2 oke, hasilnya tentu sama dengan 2 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4 kemudian kita kurang lagi ini hasilnya 1 1 ini ada di sekalian ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2 oleh sebab itu 1 ini selanjutnya disebut sebagai sisa dan 12 ini itu disebut sebagai hasil hasil bagi nah ini pengantar yang pertama yang kedua ada di sekalian untuk mempelajari pembagian metode bersusun maka perlu juga kita ketahui tentang eksponen seperti ini misalnya x pangkat m dikali dengan x pangkat n ini hasilnya adalah x pangkat m tambah n jadi kalau x pangkat 2 dikali contoh ya misalnya x pangkat 2 kali x pangkat 3 tentulah hasilnya x pangkat 2 tambah 3 jadi hasilnya x pangkat 5 begitu juga dengan sebaliknya x pangkat m dibagi dengan x pangkat n ini sesungguhnya bisa juga ditulis sebagai x pangkat m per x pangkat n per ini artinya sama dengan bagi ya ada di sekalian ini bisa kita tuliskan sebagai x pangkat m dikurang n nah sebagai contoh misalnya seperti tadi x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 tentu hasilnya adalah x pangkat 3 dikurang 2 hasilnya adalah x pangkat 1 nah jadi inilah 2 3 ya 3 topik sebagai pengantar untuk bisa kita mudah memahami materi pembagian suku banyak ini nanti oke silahkan diperhatikan slide berikutnya ada di sekalian pembagian suku banyak ya atau mishbit kita akan membahas materi kali ini tentang metode metode bersusun ada di sekalian misalnya sebuah suku banyak sebutlah sb1 itu sama dengan a1 x pangkat n nah ditambah a2 x pangkat n kurang 1 ditambah a3 x pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir konstannya ada di sekalian yaitu ak dibagi dengan dibagi dengan suku banyak yang kedua ini suku banyak yang kedua misalnya adalah b1 x ditambah misalnya b2 ini ya anggaplah pembagiannya ini adalah masih bentuk linier nah bagaimana caranya ini bagaimana caranya menentukan cara menentukan ini hasil baginya hasil bagi dan sisa ya nah ada di sekalian secara umum bentuk bersusun itu jadi kalau masalahnya seperti ini jawabnya seperti ini ada di sekalian jadi bentuk umumnya seperti ini pertama-tama kita buat kurungnya dulu seperti ini makanya ini sering juga disebut dengan metode kurung karena kita buat kurung seperti ini pembaginya yang ini ada di sekalian yang mana itu pembagi yang ini pembagi subanya kedua itu kita tuliskan di sebelah kiri ini jadi di sini tempatnya B1X ditambah misalnya B2 kemudian yang dibagi ada di sekalian nah ini kita tuliskan di dalam di sini di tengah yaitu A1X pangkat N ditambah A2X pangkat N kurang 1 ditambah A3X pangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir konstannya ya terus nanti ada di sekalian tempatnya hasil bagi di sini ya nah ini hasil bagi kemudian ada proses di sini kita melakukan pengurangan dan sampai nanti terakhir ada di sekalian di sini dibawa nanti ada sisa ya jadi skemanya seperti ini supaya lebih jelas silahkan diperhatikan contoh berikutnya sebelum saya lanjutkan membahas soal berikutnya silahkan video ini di share kepada teman-temannya dan di subscribe ya supaya membantu mengembangkan channel baik ada di sekalian kita perhatikan contoh berikut ini ya contoh 1 tentukanlah misalnya contohnya tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak suku banyak 1 ya 4X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 10 dengan suku banyak 2 misalnya X dikurang 2 ada-ada sekalian coba kita perhatikan ini yang mau dibagi adalah 4X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 10 kemudian pembagiannya adalah X dikurang 2 ini adalah masih pembagian yang sangat sederhana sebelum kita melakukan pembagian ada di sekalian langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah yang mau dibagi ini ya ada di sekalian apanya yang harus diperhatikan adalah derajatnya kita harus tulis dulu suku banyak yang mau dibagi itu dalam bentuk pangkat turun jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah kemudian setelah tersusun seperti itu ada di sekalian pastikan bahwa semua kopisien dari setiap pangkat itu adalah lengkap yang mana yang saya maksudkan itu yang harus lengkap misalnya perhatikan ya saya baca ini 4X pangkat 3 seharusnya ada lagi X yang pangkat 2 tetapi ini tidak tidak ada makanya dari itu kita harus menyempurnakan atau melengkapi sehingga suku banyak satu ini ada di sekalian harus kita tuliskan menjadi 4X pangkat 3 ditambah 0X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 10 untuk apa kita lengkapi dengan X pangkat 2 ini supaya memudahkan nanti dalam pembagian ya nah jadi itu tujuannya tetapi ingat ada di sekalian harus nilainya tetap jadi ini saya tambahkan dengan 0 kali X pangkat 2 0 kali X pangkat 2 tetap tetap hasilnya 0 jadi tidak mempengaruhi nilainya oke sekarang kita buat kurungnya seperti ini ya dari sekalian oke kita akan tentukan hasil bagi dan sisanya setelah tadi disempurnakan bentuknya maka kita pindahkan yang mau dibagi itu ke dalam kurung disini ya 4X pangkat 3 ditambah 0X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 10 nah kemudian nah ini pembaginya adalah X dikurang 2 jadi ini adalah pembaginya dari sekaliannya oke hasilnya sekarang bagaimana nah sekarang saya jawab ya perhatikan 4X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1 nah ingat tadi pengetahuan pengantar kita X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1 berarti jawabannya adalah X pangkat 3 kurang 1 jadi 3 kurang 1 berarti 2 jadi 4 dibagi 1 4 jadi jawabannya disini adalah 4X pangkat 2 oke selanjutnya kita kali ini ada di sekalian bagaimana caranya mengali ya caranya saya buatkan cakaranya disini saja ya 4X pangkat 2 dikali dengan X pangkat eh dikali dengan X kurang 2 tentulah ini hasilnya adalah 4X pangkat 3 dikurang 4 kali 2 8X pangkat 2 oke yang ini ada di sekalian kita tuliskan disini ya 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 nah sekarang baru kita kurang 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 hasilnya 0 tidak usah ditulis nah selanjutnya nah coba tadi ada di sekalian kalau kita tidak tuliskan 0X pangkat 2 maka pasangannya 8X pangkat 2 untuk dikurangkan tidak kelihatan oke jadi sekarang saya kurang 0X pangkat 2 dikurang min 8X pangkat 2 tentu jawabannya 8X kuadrat nah ini kita tinggal turunkan saja nah begitu juga dengan min 10 nah selanjutnya ada di sekalian 8X pangkat 2 lagi dibagi dengan X pangkat 1 pangkat 2 bagi dengan pangkat 1 tentu hasilnya adalah pangkat 1 jadi 8X kuadrat dibagi dengan 1X hasilnya adalah 8X nah selanjutnya lalu kita kali ada di sekalian ini ya nah oke tentu hasilnya adalah 8X kuadrat dengan cara yang persis sama dengan ini tadi kemudian 8 dikali min 2 tentu hasilnya adalah min 16X oke lalu kita kurang lagi seperti tadi nah ini hasilnya sudah 0 tidak usah ditulis 6X dikurangi min 16X tentulah hasilnya adalah 22X nah ini min 10 dikurang tidak ada min 10 nah selanjutnya ada di sekalian ini masih bisa dibagi 22X dibagi dengan 1X hasilnya tentu adalah 22 oke lalu kita kalikan 22 kali X dikurang 2 hasilnya adalah 22X dikurang 44 lalu kita kurangkan lagi ada di sekaliannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.